salam isaploo makan makan orangnya tidak makan belum ayo teman-teman kita ikuti liputannya koleksi dari senju arwana sebelum nonton video ini kasih like dulu ya teman-teman klik jempolnya dan lalu jangan lupa di subscribe buat teman-teman yang belum subscribe dan klik loncengnya biar berlangganan dengan video-video terbaru dari esaploo ini arwananya ini saiznya dari ukuran berapa ke berapa nih kalau dari saiz kecil kita ada 10-11 ya 10-11 sampai sampai yang gede kita ada 53 dan untuk edukasinya nih beberapa teman itu kan ada yang mau tanya tentang tank kalau tank untuk pemula itu ukuran berapa sih yang bagusnya pasnya gitu oh kalau idealnya sih tank itu kalau menurut saya sih 120 lebar 60 ya tinggi tinggi mau 50 60 juga gak apa-apa yang bawah itu bagusnya kedua filternya itu ada plus minusnya kalau filter atas nih ya plusnya itu kita setting airnya itu lebih gampang karena pompa yang di dalam gitu terus kalau positif lagi itu kalau misal ikan sakit butuh treatment jadi karena airnya bisa di setting jadi kalau kita rendahin airnya itu lebih gampang gitu jadi dari sirkulasi tetap bisa jalan bisa jalan gitu kan cuma kalau rata-rata kan kalau dihitung dari media otomatis yang filter atas lebih sedikit ya media dari yang filter bawah nah kalau yang filter bawah ya lebih bagus gitu kan karena lebih banyak ini gitu cuma progres-progres ikan sih agak sedikit susah sih kalau menurut saya kan kalau kita filter bawah iya kalau kita indoor gitu iya karena kalau dari lampu tanning aja kayaknya gak kena semua lah gitu ya gak semua semua untuk ini di sini tanknya ukuran berapa nih? kalau di sini sih yang di belakang ini contohnya ini 80 panjangnya lebarnya 50 tingginya ini 35 ini ada celah berapanya? 30 ya? iya ada celah sih 30 minimal sih yang enak itu dia kepala kita harus bisa lewatin sini ya jadi mau bersihinnya gampang iya ini satu rak bisa 9 iya yang ini satu meter ya? iya ini satu meter lebar 50 tingginya 40 untuk kaca kaca ukuran berapa? kalau saya sih ini kaca 6 sama 8 kaca 8 iya tapi mungkin standarnya 8 ya? iya standar sih 8 kalau 120 sih kaca 8 pun pinggiran udah aman ya iya dasar 10 gitu untuk ketebalan dari kaca ini ada mempengaruhi gak dengan proses panning ini? progres panning? ada sih tapi dikit lah ya? dikit ya? hmm gak terlalu ya gak terlalu ya gak terlalu ngaruh banget lah ya? dikit doang hmm ini banyak teman-teman pemula ini menanyakan kenapa tanknya itu gak bisa diisi full? kenapa itu ya? nah itu kenapa? alasannya kenapa? oh satu memaksimalkan jangkauan lampu oh iya kalau standing ya? iya jadi kalau airnya full nih kita standing di bagian atas tau-tau ini kan ini mainnya di bawah iya iya otomatis kenak sama sinarnya terus dia dapetin kelvinnya itu kan lebih sedikit hmm untuk proses standing ini langkah-langkahnya awalnya itu dari mana sih? biar teman-teman bisa tau nih kayak gimana itu prosesnya kalau saya sih progres ikan itu kalau sebelum standing yang pertama nih contoh ikan baru datang iya itu paling kan kita biarin itu seminggu sampai dia makannya enak ini enak terus kita lihat nih fisiknya berenangnya udah oke semua ikan sehat iya nah itu biasa langsung saya saya coba saya pake lampu standing saya nyalain terus biasanya saya nyalain contohnya ini siang iya nah pas malam ntar coba saya kasih makan hmmm kalau makannya tetap lancar ini udah itu lampu gak bakalan mati enggak kan hmmm itu berapa lama standingnya itu? progres apa untuk awal langkah pertama itu emang 24 jam atau berapa? kalau saya sih langsung 24 jam tapi iya lampunya enggak enggak banyak gitu hmmm paling kan 24 jam itu pas startnya itu satu bolam atau dua bolam gitu iya untuk tanning ini kan ada lampunya merah, biru, kuning, putih gitu itu efeknya ada perbedaannya enggak itu? dari warna-warna lampu itu sendiri? iya tetap ada sih kalau merah sih udah gak masuk hitungan lah ya kalau di hot standing ya merah udah relative view yang ada kan kuning putih sama biru nah ini sih agak susah sih jelasinnya disini soalnya ada beberapa ikan cocok-cocokan lampu oh gitu iya ada yang dia cepat naiknya di kuning ada yang cepat naiknya di putih ada pengaturan background juga kalau background hitam itu kalau diusahain kalau buat ikan-ikan masih di under 40 itu jangan pakai biru dulu karena ntar ikannya gosong jadi warnanya agak gelap kalau di tank hitam sih saya nganjur kan sih putih atau kuning aja ya kalau di tank putih sama gitu bisa kuning relatif lah kuning, biru bisa putih bisa untuk lampunya ini lampunya ini kelvinnya itu sampai berapa siang? berapa kelvin? iya sih kalau kelvin sih palingan 20 ribu itu udah lumayan makanya kalau dari segi lampu nih yang setahu saya ya kalau dari struktur warna gitu nah iya kalau dari segi warna itu ya kuning, putih, biru nah kalau dari segi kelvinnya itu yang paling tinggi sih biru 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 itu rata-rata sih tapi bolam itu dia 12 ya ada 12 ribuan gitu kalau 10 10 ribu itu yang putih kalau yang 6 ribu atau kadang 4 gitu itu yang kuning gitu nah makanya kalau kalau kita bicara dari segi kelvin sih kan tujuannya ikan di tanning ini pendapat saya karena kita carinya kelvin matahari gitu jadi semakin tinggi kelvin sih semakin bagus gitu tapi netralnya itu saya kenapa saya lebih nganjurin setiap teman-teman atau saya sendiri sih lebih di putih di putih ya di putih buat-buat ikan under 40 gitu tapi ada juga sih ikan yang metallic-metallic kencang itu saya hajarnya di background hitam pun tetap pakai biru terus untuk penyakit ini penyakit banyak ya teman-teman ini berbanyakan tentang gigit ekor itu kenapa itu gigit ekor kalau gigit ekor itu kalau gigit ekor itu susah ya jelasin soalnya kalau gigit ekor itu kayak ikan ikan gila ya soalnya kita nggak stressnya udah over terus ya kayak gila gitu gitu itu bisa ditumbukan? nah biasanya sih ada treatment kita nyembuhin itu dikasih tank-met oh ya dikasih teman ikan arwanan di dalam akuariumnya gitu kan ikan-ikan predator terus coba dipindahin ke tank gitu iya nah itu ada yang ceburin ke kolam tapi yang terakhir sih ada kejadian gigit ekor itu coba treatmentnya pakai cacing tanah yang putih yang tanah? iya pakai cacing tanah kok yang putih sorry cacing tanah yang merah ini semingguan udah balik normal hmm makan kancing ya? iya nah yang treatment yang pakai cacing tanah ini udah saya coba sih dua kali ya nah kebetulan nih masih akurat gitu yang ikan kedua itu dia gigit ekor ada satu teman gigit ekor saya bawain cacing tanah saya suruh kasih nah semingguan itu udah nggak gigit jadi udah 3 bulan itu ikannya udah recovery semua ekornya udah mulus lagi gitu jadi selama dia kasih cacing tanah terus pakan ya? iya pakannya kasih cacing tanah terus buat ini karena sih kan katanya nah kan katanya kalo penggunaan cacing tanah sendiri kalo di burungan lagi birahi kata dia kan juga cacing tanah gitu sementara itu birahi kan pasti otak nih yang lagi ini gitu nah saya mikirnya gitu doang sih oh berarti di ikan mungkin dia otak emang lagi kenak iya bisa jadi ada obatnya dari cacing tanah kandungannya yang bikin dia ngerasa nyaman lagi ingat-ingatan mungkin ya gitu berarti berhubungan apa mental sih? berarti berhubungan dengan mental ikan itu sendiri ya? iya benar berhubungan dengan mental juga iya pikir kalo karena air bisa jadi air juga ya? kalo air sih kayaknya enggak ada sih efek cuma enggak terlalu sih kalo di air itu sih yang air juga paling enggak kembang sisik, jamur dan untuk yang ikan yang nungging gimana itu salah nungging? itu kenapa penyebabnya? kalo nungging dari salah packing eh bisa dari salah packing atau bawaan lahir iya dia normal nih tiba-tiba nungging dari lompat sih juga bisa lompat nabrak itu bisa gitu biasanya penanganannya gimana? kalo ikannya karena lompat salah packing yang baru-baru banget nungging ya ya itu penyebabnya air direndahin aja rendahin aja ya? iya air rendahin badannya aja ya? iya kalo dia akibat dia ada nih ikan kembung yang dihabis itu langsung nungging nah itu heater gitu kasih kalo pake heater juga kalo kutu, kutu ada kutu jarum kan apa ya? iya kutu jarum gitu-gitu gimana itu? itu sih lebih cepetnya dicabut dicabut pake tangan juga? iya pake tangan atau pake pinset bisa kalo buat pengobatan air sih agak lama gitu agak lama? kalo memang harus dilihat di sari dulu ya? ada bubunya waktu diambil iya kalo pengobatan air palingnya heater iya garam kalo engga pomet atau tetrasiklin ya tetrasiklin sih lumayan ampuh sih iya nah ini yang ada sekarang kena penyakit apa? nah kalo sekarang ini ada ikan yang lagi jamur sama kembang sisik nih tapi masih bakat kembang sisik ya nah itu kenapa penyebabnya? kalo ini penyebabnya kena air dingin berjamur? berjamur iya soalnya ikan-ikan baru datang terus nggak saya kasih heater tapi heaternya nggak nyala gitu nah kalo kebetulan kan ini hujan panas gini kan masih kondisinya nah itu ada jamur nih sekitar 3 ekor jadi kalo airnya dingin mungkin bisa jadi berjamur ya? iya soalnya yang ini pertama ikan baru datang masih adaptasi air udah panas dingin atau dingin banget gitu nah itu bisa buat dia jamur gitu sebenernya arwahannya cukanya di air hangat atau air dingin? air hangat sih ya nggak hangat banget ya su 2831 gitu nah kalo untuk kembang sisik ini kenapa? sama biasanya kalo udah jamur kadang-kadang udah langsung ks gitu atau ks terus jamur gitu kadang ada yang jamur aja gitu oh iya bisa kita lihat itu yang sakitnya? bisa bisa kita lihat ini tuh kelihatan kan di sisik atas abis kepala iya yang di punggung itu kelihatan hitam-hitam terus kalo kita perhatikan dari belakang itu kelihatan kayak ngangkat gitu sisiknya ini ini ngatasinya gimana ini? kalo ini sih isinya treatmentnya karena ini masih baru ini garam sama heater aja oh garam sama heater heater kasih berapa? kalo ini heater saya setting 3-4 3-4 iya memang tapi syaratnya setting 3-4 kita harus stand-by heater terus ngeliat gitu harus ada orang nge-stay gitu ngeliatin ikannya gitu takutnya kalo kepanasan ikan juga bisa mangap iya iya oke ini yang kembang sisik dan jamur ya lalu kita akan review ikan-ikan yang ada disini ini ini koleksi dari arwana senjo galeri arwana senjo ini ukuran berapa? ini ukuran 35 cm 35 cm ini ini bisa dijelasin kelebihannya apa ini kan? ini kelebihannya metalik ya metalik dayung standar up ekor lebar kepala ada ayunan nah bakat warna bisa dilihat kan udah keliatan ringnya udah tebel gitu untuk ini harganya berapa nih? soalnya udah booking udah booking udah booking oh udah di booking ya oke lanjut yang berikutnya yang ini? nah ini kayaknya lagi kena jamur juga nih di kepala itu keliatan hitam ya ini size berapa ini? ini size 30 cm ini karena ini masih berjamur jadi harga belum bisa dikeluarkan iya yang kepo harga boleh japri oke lanjut oke lanjut yang ini size berapa ini? ini sama size 30 cm ini sama ini lagi jamur juga jamur juga ada 3 ekor kita ikan yang lagi jamur ini kan palingnya jamur ini semingguan juga udah hilang bisa dijelasin anatominya? anatominya dayung lewatin pin bawah ya ekor itu lebar, close timpa atas gitu kepala ada ayunan kalau gak sakit harga berapa? kalau gak sakit sih kondisi sekarang ini ini yang palingan 10 ek 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 ya oke lanjut yang bawah sebelahnya 21 cm nah ini sungguhnya lagi putus nih ikannya datang lompat sungguhnya langsung copot nah ini kalau kayak gini nanganinya gimana nih? ya kita jaga kualitas air aja supaya ini yang jelas kan itu dia waktu lompat sih udah berdarah gitu ya udah ini baru dibenerin juga bibirnya jadi masih recovery semua oke lanjut yang ini size berapa ini ya? nah yang ini size 11-12 ya ini harga berapa? ini 3XX ya beserta certi chip atau gimana? iya beserta certi chip udah dapet chip dan certinya oke lanjut yang bawah ini 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 ikan pendek ini shortbody bisa dijelasin ini masih kalau shortbody itu masih bingung ya ada yang bilang short ada yang bilang semi kalau yang untuk jenis yang sekarang ini gitu oh ini sih size 20-an 20-an untuk harga gimana? booking oh sudah di booking lihatin chip atas iya sudah di booking sama yang sebelahnya juga ya? iya sama itu gerakan lagi oke oke lanjut yang ke sebelahnya ukuran ini size berapa ini? ini size 10 ini sortiran itu gimana? iya ini sortiran untuk harga untuk harga? kalau ini mau dibesarin oh dibesarin dulu ya iya iya oke lanjut yang ini yang ini yang ini sama 10 11 10 12 lah ini babynya cuma beda partai dengan yang kadu untuk harga? ini sama 3 3 3 up ya oke lanjut oke sekarang yang ini nih di tank 26 size berapa? kalau ini size 23 23 bisa jelasin anatominya anatomi sih jambu manis ya iya kepala ekor dayung dasi bisa dilihat untuk harga berapa ini? kalau yang ini harga 8 up lalu yang sebelahnya? nah ini sama sama harga? sama oh harga sama oke oke berikutnya yang tank 31 kalau yang ini 26 26 cm untuk anatomi gimana? anatomi jambu manis juga jambu manis itu apa sih? jambu manis itu ibaratnya ikan di bawah spesial lah kalau kita bilang ya kemarin saya sama bolusi manis-manis jambu itu harganya jadi berarti kalau udah manis-manis jambu itu biasanya manis itu udah ceban gitu ya tambah manis lagi udah ceban lagi gitu jambunya 7 27 dong untuk harga? manis-manis jambu? ya range 9an ya oke lain ini sama ini? nah ini sama cuma ini lagi kita progress buat main kemungkinan kalau nggak lari anatominya ya nah kelemahan melihara ikan kecil ya begini kadang-kadang anatominya itu sering lari gitu lari maksudnya gimana tuh? kecilnya cakep ukuran 30 nya kadang-kadang agak meleset gitu kan ada perubahan ya? iya ada perubahan yang nggak sesuai dengan analisanya iya bener ini kalau kasih pakan pakan apa? kalau ini sih udang jangkrik udang jangkrik ya? iya oke lanjut yang ini? nah yang ini size 27 iya anatominya? yang ini anatominya kalau dibandingin yang kecil tadi masih menangan yang kecil kalau ini bodinya agak panjang lah kalau menurut saya iya bodinya agak panjang terus masih ada gap di ekor bawah untuk harga? ini booking oh sudah di booking lanjut yang ini? iya ini sama satu tank nah ini udah di booking juga ini? udah udah di booking juga ya teman-teman kalau mau mencari boleh nanti minta spek yang seperti tank 30 atau apa bisa sama om shenjoonnya kalau mencari nah yang ini tank 33 size berapa? yang 33 ini size ikannya 33 ya? belum ini sih masih kita puasain mau dirapiin dikit bibirnya jadi ikannya masih puasa? iya untuk harga? belum kalau untuk harga ini belum ya? iya oke lanjut yang tank 28 ini size berapa? yang ini size 40 anatominya? anatominya jambu ya kita lagi gak ada yang spesial soalnya jambu manis di dayung panjang ini ya? iya dayung panjang ekor kalau lagi nge-show ntar kalau dapat nge-shownya nah ekornya lebar lebih lebar timpa bakar warna juga bagus udah ikan progress ya untuk harga? untuk harga? manis-manis jambu tadi range-nya range-nya tadi 27 kan manis-manis jambu oke lanjut yang berikutnya oke teman-teman nih kita kita lanjut ke tank 29 nah ini size berapa ini? size berapa ya? ini size 27 untuk anatomi gimana ini? untuk anatomi lumayan gen-nya juga lumayan spek ada ada spek lah ikannya gitu ini yang disebut berkualitas masuklah ini ya iya lampu putih ya cuman ini kemarin kena jamur juga nih oh kena jamur iya aja itu kelihatan sisi kirinya masih rata nah itu sisi kirinya kelihatan ya nah itu paling nge-recoverinya kenaikan kecil paling nge-recoverinya sebulanan sudah lumayan bagus bagus lagi ya oke teman-teman ini size 27 ya dengan anatomi ini hampir sempurna 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 ya oke lanjut yang berikutnya untuk ini tank 34 untuk tank 34 eh eh gua sedih om ini kan temannya oh ya jangan kita lewatin sekarang nyampe gak oke nah disini aja ini jasa titik oke ini yang ini gimana nih titik ini ini oke yang tank 13 ini gimana nih kalau yang tank 13 ini size nya 53 tapi ini gak dijual ini saya orang titik tanning jadi saya ada jasa buat tanning ikan juga progres ikan gitu progres ikan bisa disini ya bisa 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 ini ikannya disini udah 4 bulan 4 bulan ya udah 4 bulan saya progres ya ini sudah mulai mantap lah warnanya ini kemarin waktu datang gimana ya om senjo waktu datang lebih kurang masih kayak yang di tank 08 tadi ya oke lanjut tank berikutnya ini tank 16 kita lihat dulu ikannya ada size berapa ini kalau yang ini size 22 ini rata-rata dayungnya panjang semua ya iya jadi sih kita sekarang emang dari beberapa tahun lalu kita lebih prioritaskan ikannya selektif gitu jadi ikan kita emang belinya itu yang lumayan nah baru kita beli dan kita jual kita progres dan jual progres ya jadi udah disini ikan-ikannya emang yang panjang itu udah pilihan lah ya iya untuk harga kalau ini range nya 6-8 ya 6-8 oke kalau yang ini size 25 cm ini ini anatomi nya eh dayung panjang ciri lebar ya iya ciri lebar dan bakat warna lumayan untuk harga sama atau gimana kalau ini 8-10 ya range nya range nya harga 8-10 oke lanjut ke tank berikutnya kita lihat ini tank 9 ini size berapa ini ini size 38 cm ini kan baru semingguan ya datang jadi belum kita iniin masih bersihin base ini udah bisa dilepas udah udah bisa dilepas sih ini size berapa kalau ini 35 cm untuk anatomi gimana nih untuk anatomi ini overall lumayan kepala dayung ekor dapat semua bodi juga gak panjang ya sisik juga rapi untuk harga untuk harga ini jambu manis nah ini kan baru datang juga ini baru semingguan jadi masih kita bersihin base nya ini ukuran kurang lebih 40 cm harga ntar ya setelah ini dibersihin nah kalau yang ini 35 cm 35 cm sama ini udah semingguan juga kita progres udah mau 1 bulan nah kalau yang ini ini kita progres udah mau 1 bulan yang ini size 35 cm nah kalau yang ini ini kita progres udah mau 1 bulan kalau ini 25 cm kalau ini udah bok yang ini ya orangnya minta bantu di progres 2 bulan biaya progres nya berapa om kalau biaya progres sih di saya 1 bulan itu kalau misal full itu 1,5 juta per bulan 1,5 juta ya itu ada garansi kematian apa gimana om enggak kalau kematian tetap ditanggung pemilik ya oke teman-teman tadi kita sudah liput koleksi dari galeri Senju Arwana di sini teman-teman tadi udah lihat ikan-ikannya dan untuk teman-teman yang mungkin yang ikan-ikannya sudah di booking bisa cari spek yang ada di sini nggak? bisa sih bisa dicari jadi kalau teman-teman wah saya senang tadi nomor 29 gitu tadi sudah di booking bisa cari spek itu ya? bisa bisa dicari speknya ya buat teman-teman yang berminat koleksi di galeri Senju Arwana boleh kontak nomornya di sini ya instagramnya dan WA nya bisa kontak dan mencari spek yang ada boleh langsung kontak sama om Senjonya ya oke terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video ini dan jangan lupa like dan komen subscribe buat teman-teman yang belum subscribe Jayalah Ikan Hias Indonesia oke salam esako selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih.